Sleman, seorang penumpang pesawat air Asia dengan nomor penerbangan KZ 8441 Rupiah Yogyakarta Denpasar diamankan petugas Bandara Internasional Adi Sucipto, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, D.I.E. Penumpang berinisial TH tersebut diamankan setelah mengaku membawa bom, iya betul, jadi memang telah terjadi candaan, membawa, bom ya, tadi tepatnya jam pukul 8 lewat 15 menit WIB, yang bersangkutan ini penumpang air Asia KZ 8441 tujuan Denpasar. Jadi pelaku ini inisialnya TH, kemudian pelaku ini didampingi oleh satu orang teman, kata General Manager PT Angkasapurai Bandara Adi Sucipto, Agus Pandu Purnama, saat dihubungi wartawan, Jumat 6.12.2019, bakal juga, ngaku bawa bom, penumpang air Asia di Bandara Yogyakarta diamankan petugas akibat candaan tersebut, penerbangan pesawat air Asia KZ 8441 sempat tertunda. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, dipastikan tidak ada bom di dalam pesawat tersebut, sudah diberangkatkan jam pukul 8 lewat 45 menit WIB boarding kembali, setelah melakukan pengecekan barang maupun orang. Jadi, pengecekan, diulang semua, ungkap Pandu. Pandu menambahkan, awalnya kru attendant air Asia KZ 8441 yang mendengar candaan TH. Tak hanya itu, lanjut Pandu, juga ada saksi lain yang juga mendengarkan candaan tersebut, jadi saat setelah door closed, pesawat ini kan mau pusat. Penumpang atas nama TH ini melakukan candaan, dia bercanda bahwa dia membawa bom disampaikan kepada air kru yang sedang on board. Paparnya, Usrih, Sleman Bandara Adi Sucipto Bandara Yogyakarta Bom Air Asia Biroja Tengdiewi. Terima kasih telah menonton!